Intro Selama periode Januari hingga April 2023, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat berhasil menyelamatkan listrik sebesar 11.236.758 KWH. Capaian ini diperoleh dari pemeliharaan jaringan listrik tanpa padam yang dilakukan oleh PLN. Dalam hal ini, PLN Uwid Jabar berhasil merealisasikan 124 persen dari target yang ditetapkan. PT PLN Persero Unit Distribusi Jawa Barat berhasil menyelamatkan listrik sebesar 11.236.758 KWH selama periode Januari hingga April 2023. Capaian ini diperoleh dari pemeliharaan jaringan listrik tanpa padam yang dilakukan oleh PLN. Dalam hal ini, PLN Uwid Jabar berhasil merealisasikan 124 persen dari target yang ditetapkan. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Susiana Mutiah, mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dari tim PLN di lapangan. Susiana menambahkan bahwa PLN Uwid Jabar memiliki 17 tim PDKB yang tersebar di 17 unit pelaksana di Jawa Barat dengan total 133 personil. Tiga tim merupakan tim PDKB metode sentuh langsung dan sisanya PDKB metode berjarak. Sampai dengan bulan April tahun 2023, seluruh tim PDKB telah menyelesaikan kegiatan pemeliharaan di 2.589 lokasi. Hal ini tentu sangat bermanfaat bagi pelanggan karena pelanggan tetap dapat menikmati listrik meskipun PLN sedang melakukan pemeliharaan jaringan listrik. Pemeliharaan dengan metode sentuh langsung memiliki keunggulan diantaranya pekerjaan lebih cepat, personil lebih sedikit, jumlah titik pekerjaan tiap hari lebih banyak, dan potensi gangguan menjadi terlihat. Hingga April 2023, seluruh tim telah menyelesaikan kegiatan pemeliharaan di 2.589 lokasi. Hal ini sangat bermanfaat bagi pelanggan karena dapat menikmati listrik meski sedang ada pemeliharaan jaringan listrik. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan.